selamat menikmati 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 dot, ya, lihat ya sama huruf tok juga kalau shot bisa disambung dengan setelahnya kemudian juga bisa di tengah seperti ini kemudian juga bisa ditaruh di akhir disambung dengan huruf sebelumnya ya nak ya, dot sama tok juga sama, bisa disambung di awal di tengah dan di akhir, ya nak kalau zal, zal, ro, za tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, paham ya nah selanjutnya dah huruf do, do sama seperti shot, dot, to tadi ya sama seperti huruf shot, dot, to tadi ini do bisa disambung dengan awal, tengah, akhir, semua bisa, kemudian kalau ain, loin, fa, lo sama juga bisa di awal bisa, di tengah bisa di akhir bisa, ya nak-nak ini bentuknya di tengah seperti ini ain berubah jadi seperti ini loin berubah jadi seperti ini fa jadi kelihatan pelengkungnya kof juga, ya nak cuma bedanya fa titik 1 kof titiknya 2 saya, nah selanjutnya huruf kof, lam, mim, nun, wau, ha, lam, alif, hamzah ya nah, oh iya anak kemarin yang menulis huruf hija ya sudah berubah koreksi sebagian ada yang ini huruf alif, lam, nya belum ditulis ya jangan lupa nanti kalau ada tugas lagi ditulis ya ini huruf kof, lam, mim coba, nah kof di awal bentuknya jadi berubah seperti ini kalau disambung dengan huruf berikutnya ya ini bentuk kof nah, kalau di tengah juga seperti itu jadi bisa disambung dengan sebelum dan sesudahnya seperti ini yak, tu, wu, lo bisa di tengah ya dan kof di akhir bentuknya seperti ini seperti huruf tunggalnya kof, kembali seperti awal bisa disambung dengan huruf sebelumnya lam, bisa di awal bisa di tengah dan bisa di akhir mim juga bisa di awal bisa di tengah dan bisa di akhir nun juga bisa di awal bisa di tengah bisa di akhir nah, kalau wu, anak-anak lihat wu, di awal nah, hurufnya tunggal seperti ini tidak bisa berbeda sambung dengan huruf setelahnya lihat, meskipun di tengah fa, saw, fa, lihat wunya bisa digabung dengan huruf sebelumnya ya wu tapi tidak bisa disambung huruf setelahnya jadi huruf wu, sama seperti alif, dal, dal, ro, zai ya wu ya nah, ini kalau ditaruh di akhir bisa disambung dengan huruf sebelumnya tapi huruf setelahnya tidak bisa disambung kemudian ada lagi huruf ha nih, kalau ha di awal jadi bisa digabung apa artinya ha, da sudah belajar kan di kelas 1 ya, ini ya, pinter ada huruf ha di tengah bisa disambung jadi seperti ini anak-anak bentuknya melengkung ya di tengah ha ini, ya kemudian ha di akhir juga bisa bentuknya jadi seperti ini seperti takmat butoh nah tapi tidak ada titiknya ya nak ya nih ha nah selanjutnya anak-anak huruf lam alif perhatikan lam alif lam alifnya kalau tunggal seperti ini tidak disambung dengan huruf setelahnya kemudian lam alif di tengah juga bentuknya jadi seperti ini nah tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya kalau lam alif ditaruh di akhir bisa disambung dengan huruf sebelumnya perhatikan ya ini huruf hamzah hamzah bentuknya tunggal anak-anak di awal di tengah di akhir hamzah itu hurufnya jadi tunggal ya di awal seperti ini tetap di tengah juga seperti ini tetap di akhir juga seperti ini tetap tidak disambung-sambung ya anak-anak ya kalau hamzah ya jadi tunggal hamzah kemudian huruf yak nah yak ini di awal bisa disambung di tengah juga bisa disambung dengan sebelum dan setelahnya kalau di akhir juga bisa disambung dengan huruf sebelumnya nah bisa ya anak-anak pasti bisa nanti videonya buku huruf bisa diulang-ulang supaya cepat paham ya sambil belajar menulis nah yuk coba kita membuat huruf bijaknya bersambung kita menulis ayo burisja punya soal buku bagaimana cara menulis bahasa Arabnya buku berarti memakai huruf bak dulu ku berarti huruf k huruf b sama k kalau di bahasa Arab huruf bak sama huruf kaf ini harokatnya u tadi yang bunyinya u huruf apa harokatnya dum ma berarti huruf bak dan kaf diberi harokat dum ma seperti ini buku huruf bak berbunyi u jadi di harokat dum ma huruf kaf berbunyi u harokat dum ma jadi buku bisa mudah kan selanjutnya anak-anak digabung hurufnya huruf hijaknya disambung jadi huruf bak tadi bisa disambung dengan huruf setelahnya nah jadi bak langsung seret sama huruf kaf di akhir bentuknya tetap seperti ini buku bisa bintar nanti anak-anak akan beristirah latih menulis seperti ini selanjutnya dia yang namanya masjid ayo masjid ma berarti huruf mim nah mas ada huruf sinnya nanti ya sinnya tapi hurufnya mati perhatikan kemudian jid huruf jim ya huruf jim harokatnya kalau ji berarti i kas roh ada huruf dal tapi mati bagaimana menulisnya buku ru ayo lihat ini masjid ada huruf mim karena bunyinya a dikasih harokat fat ha mas sinnya mati dikasih harokat sukun jid ada huruf jim harokat kas roh ji ada huruf dal dikasih harokat sukun mati masjid nah kalau disambung bagaimana buku ru mudah sekali ya anak-anak disambung ini tulisannya anak-anak assalamualaikum di awal bagaimana kabarnya hari ini huruf sin huruf sin di tengah juga bisa disambung dengan huruf sepenuh dan sesudahnya sebelum kita mulai pelajarannya kita beraduh dulu semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah ilah hata din nabi selamat menikmati iya ke na'budu wa iya ke nasta'in ihdina syirat al-mustaqim syirat al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdub alayhim wala al-dallin rabbi ufir li wal waliday walil mu'minin amin bismillah r-rahman r-rahim raditu billahi rabbah wabil islam dina wabimuhammad nabiyya wa rasulah rabbi zidakni ilma warzuku nifah waj'alni min ibadika salihin bismillah r-rahman r-rahim allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammad niladhi tanhalu bihil l-anqadu watanfariju bihil kurabu watuqadha bihil hawaiju watunalu bihir ragh'ibu wahusnul khawatimi wayustas kalghamamu miwaj'ihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bihadadhi kulli ma'alum illak alhamdulillah r-rahman nah anak-anak kita mulai ya pelajarannya silahkan disimak baik-baik ya bismillah r-rahman r-rahim nah anak-anak kita akan mempelajari tentang tanda baca dalam hurufi jayah ya yang pertama ada tanda baca fat-ha jadi ada seret di atas hurufnya bunyinya ta kemudian ada kasro di bawah hurufnya ada seret bunyinya i ada lagi yang namanya dummah seperti apa ini gulek-gulek ya nah ini namanya dummah atau dummah bunyinya u kemudian ada di atas ada dua seperti fat-ha tapi ada dua namanya fat-ha-tain ada seperti dua fat-ha bunyinya an kalau di bawah dua kasro namanya kasro-tain bunyinya in kemudian ada seperti gulek-gulek tadi ya ya melengkung seret ada lagi seret tambahannya ini namanya dummah tai atau dummah bunyinya un nah ini ada seret kecil seret kecil namanya tasdit anak-anak nah ini untuk menekankan huruf tapi hurufnya masih dibaca lagi nah yang bawah ini sukun seperti lingkaran kecil namanya sukun itu untuk huruf yang dimatikan nah bagaimana nanti akan kita pelajari ya nah anak-anak sekarang kita melanjutkan yang tanda baca sekarang lihat fat-ha di atas nah ini ada huruf alif ada fat-ha di atas bunyinya A kemudian ada fat-ha dikasih harokat di bawah nak nah harokat di bawah namanya kasro bunyinya I kemudian ada lagi gambar yang satunya nah alif dikasih tanda baca rumah yang seperti hulek-hulek tadi ya bunyinya U nah anak-anak ada lagi ayo fat-ha dikasih tanda baca fat-ha tan yang dobel tadi bunyinya an nah kemudian ada lagi kalau kasro tan di bawah bunyinya in ada lagi seperti hulek-hulek tadi rumah tapi ada selewarnya di atas bunyinya un nah an in un pasti anak-anak sudah pintar ya nah coba Bu Rizja punya huruf bak bak dikasih tanda di atas bunyinya kan kalau di atas bunyinya A berarti bak ditambah A bunyinya B dan huruf bak bawahnya dikasih kasro kasro bunyinya I menjadi B kemudian bak dikasih harokaduma yang bunyinya U berarti Bu berarti Babi Bu nah anak-anak sudah belajar ya selanjutnya Budizja punya huruf bak dikasih fathat tain berarti an kan tadi bunyinya kalau bak berarti ban selanjutnya ada lagi bak dikasih kasro dua dibawah kasro tain bunyinya tadi in karena ini huruf bak berarti kalau tadi yang A ban kalau yang I berarti menjadi bin pintar selanjutnya huruf bak ada dumatain diatasnya dumatain bentuknya bisa yang seperti ini selewar gini bisa lagi yang gulak-gulak diatasnya dikasih seperti tutup un ya kalau dumatain berarti kalau huruf bak ditambah un bunyinya bun nah sekarang anak-anak akan belajar menulis huruf hijaya bersambung kan kemarin anak-anak sudah belajar menulis huruf hijaya yang terpisah nah coba diperhatikan yang ini dulu anak-anak huruf alif bak tak sak gim hak ho lihat ini bentuknya mereka ada kalau di awal huruf alif itu tetap kemudian ada huruf alif kalau di tengah-tengah seperti ini kemudian kalau ini huruf alif di akhir lihat nah ini huruf alif di tengah diperhatikan ini di awal ini seperti huruf bak bak tak sak ini hampir sama bak di awal seperti ini nulisnya jadi seperti ini tak juga kemudian kalau di tengah loh sama ya bisa disambung di awal dan di akhir paham ya kalau alif tadi tidak bisa disambung dengan akhirnya bisa disambung dengan sebelumnya saja kalau disambung dengan akhirnya alifnya tidak bisa paham ya makanya ini tulisannya seperti ini nah terus kalau huruf bak tak sak di akhir seperti ini jadinya bisa disambung juga bisa ya kemudian kalau huruf yim ha ho sama juga seperti bak tak sak bisa disambung dari awal tengah dan akhir kalau alif tadi tidak bisa disambung dengan akhirnya dipahami ya bak tak sak yim ha ho bisa disambung dari awal tengah dan akhir kalau alif tunggal jadi kalau satu bisa di awal ya kemudian kalau di tengah bisanya cuma sama sebelumnya kalau sama sesudahnya tidak bisa nah selanjutnya ada dal dal ro zai sin shin lihat perhatikan ya kalau dal di awal bisa sendiri seperti ini kemudian kalau dal di tengah juga bisa disambung dengan huruf sebelumnya tapi dal tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya kemudian dal di akhir bisa ya nih lihat contohnya taro di akhir bisa disambung dengan sebelumnya ro zai sama seperti dal kalau di awal sendiri tidak bisa disambung dengan berikutnya kalau di tengah bisa disambung dengan sebelumnya kalau setelahnya tidak bisa ya kalau di akhir juga disambung dengan sebelumnya nah lihat ini lho ro sama do bisa tidak disambung tidak bisa ya jadi dal ro zai tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya dipahami ya kemudian kalau sin shin lihat di awal bisa mereka disambung dengan sesudahnya di tengah juga bisa di akhir bisa ditulis sama huruf sebelumnya bisa ya kalau sin shin nah selanjutnya ada huruf sod ada lagi dot ya lihat ya sama huruf tok juga kalau sod bisa disambung dengan setelahnya kemudian juga bisa di tengah seperti ini kemudian juga bisa ditaruh di akhir disambung dengan huruf sebelumnya ya nak ya dot sama tok juga sama bisa disambung di awal di tengah dan di akhir ya nak kalau dal ro tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya paham ya nah selanjutnya da huruf do do sama seperti sod to tadi ya sama seperti huruf sod do tadi ini do bisa disambung dengan awal tengah akhir semua bisa kemudian kalau ain ruin fa love sama juga bisa di awal bisa di tengah bisa di akhir bisa ya anak-anak ini bentuknya di tengah seperti ini ain berubah jadi seperti ini ruin berubah jadi seperti ini fa jadi kelihatan pelengkungnya kof juga ya nak cuma bedanya fa titik satu kof titiknya selanjutnya huruf kaf lam mim nun wau ha lam alif hamzah ya nah oh iya anak-anak kemarin yang menulis huruf hija sudah berusaha koreksi sebagian ada yang ini huruf alif lam nya belum ditulis ya jangan lupa nanti kalau ada tugas lagi ditulis ya ini huruf kaf lam mim nah kaf di awal bentuknya jadi berubah seperti ini kalau disambung dengan huruf berikutnya ini bentuk kaf nah kalau di tengah juga seperti itu jadi bisa disambung dengan sebelum dan sesudahnya seperti ini yak tu wulo bisa di tengah ya dan kaf di akhir bentuknya seperti ini seperti huruf tunggalnya kaf kembali seperti awal bisa disambung dengan huruf sebelumnya lam bisa di awal bisa di tengah dan bisa di akhir mim juga bisa di awal bisa di tengah dan bisa di akhir nun juga bisa di awal bisa di tengah bisa di akhir nah kalau wau anak-anak Lihat, waw di awal Nah, hurufnya tunggal seperti ini Tidak bisa Sambung dengan huruf setelahnya Lihat, meskipun di tengah Lihat, wawnya Bisa digabung dengan huruf sebelumnya Tapi tidak bisa Disambung huruf setelahnya, jadi huruf waw Sama seperti Alif, dal, dal, ro, zai Waw Nah, ini kalau ditaruh di akhir Bisa disambung dengan huruf sebelumnya Tapi huruf setelahnya Tidak bisa disambung Ada lagi huruf h Kalau h di awal Jadi bisa digabung Apa artinya? Sudah belajar kan di kelas 1? Ini, ya pinter Ada huruf h di tengah, bisa disambung Jadi seperti ini, anak-anak bentuknya melengkung Di tengah Kemudian, h di akhir juga bisa Bentuknya jadi seperti ini Seperti tak mat butuh Tapi tidak ada titiknya Nihak Nah, selanjutnya Anak-anak Huruf lam alif Perhatikan, lam alif Lam alifnya kalau tunggal Seperti ini Tidak disambung dengan huruf setelahnya Kemudian, lam alif Di tengah juga Bentuknya jadi seperti ini Nah, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya Kalau lam alif Ditaruh di akhir Bisa disambung dengan huruf sebelumnya Perhatikan, ya Kemudian, huruf hamzah Hamzah bentuknya tunggal, anak-anak Di awal Di tengah Di akhir Hamzah itu hurufnya jadi tunggal, ya Di awal seperti ini tetap Di tengah juga seperti ini tetap Di akhir juga seperti ini tetap Tidak disambung-sambung, ya Anak-anak, ya Kalau hamzah, ya Jadi tunggal, hamzah Kemudian, huruf yak Nah, yak ini di awal bisa disambung Di tengah juga bisa disambung dengan sebelum dan setelahnya Kalau di akhir juga bisa disambung dengan huruf sebelumnya Nah, bisa ya, anak-anak Pasti bisa Nanti videonya bukuru bisa diulang-ulang Supaya cepat paham, ya Sambil belajar menulis Nah, yuk coba kita membuat Huruf bijaknya bersambung Kita menulis, ayo Burisda punya soal Buku Bagaimana cara menulis bahasa Arabnya Buku Berarti memakai huruf bak dulu Ku Berarti huruf K Huruf B sama K Kalau di bahasa Arab huruf bak sama huruf kaf Ini harokatnya U Tadi yang bunyinya U Huruf apa harokatnya? Dum Mah Berarti huruf bak dan kaf diberi harokat Dum Mah Seperti ini Buku Huruf bak berbunyi U Jadi di harokat Dum Mah Huruf kaf berbunyi U Harokat Dum Mah Jadi bu Ku Bisa? Mudah kan? Selanjutnya anak-anak Digabung hurufnya Huruf hijaknya disambung Jadi huruf bak tadi bisa disambung Dengan huruf setelahnya Nah, jadi bak langsung seret sama huruf kaf Di akhir bentuknya tetap seperti ini Buku Bisa? Bintar Nanti anak-anak akan burisda latih menulis seperti ini Selanjutnya Yang namanya masjid Ayo Masjid Mah Berarti huruf Mim Nah Mas Ada huruf sinnya nanti ya Sinnya tapi hurufnya mati Perhatikan Kemudian Jid Huruf Jim Ya, huruf Jim Harokatnya kalau Ji Berarti I Kas Roh Ada huruf Dal Tapi mati Bagaimana menulisnya buku ru? Ayo Lihat ini Masjid Ada huruf Mim Karena bunyinya A Dikasih harokat Fath H Masjid Mati Dikasih harokat Sukun Jid Ada huruf Jim Harokat Kasro Jid Ada huruf Dal Dikasih harokat Sukun Mati Masjid Nah, kalau disambung bagaimana buku ru? Mudah sekali ya Ayo anak-anak disambung Ini tulisannya anak-anak Huruf Mim Di awal Bisa disambung dengan huruf sin Huruf sin di tengah Juga bisa disambung dengan huruf sebelum Dan sesudahnya Huruf Alhamdulillah Tadi sudah bisa ya Menulis buku masjid Ya anak-anak ya Semoga ilmunya bermanfaat ya Anak-anak Dipelajari terus Videonya bisa diulang-ulang Sambil belajar menulisnya ya Terima kasih ya anak-anak Ayo kita berdoa dulu Semoga ilmunya bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim